Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK, Jimli Asyidikwe sampaikan laporan persidangan menemukan isu-isu baru. Terutama Jimli sampaikan pembahasan terkait dua nama hakim MK yaitu Arif Hidayat dan Saldi Isra. Saya rasa sidang hari ini terfokus pada terlapornya dua hakim Arif Hidayat dan Saldi Isra terkait dissenting opinion. Itu bukan opinion isinya curhat, kata Jimli. Menurutnya proses penyampaikan dissenting opinion ke depan kepada publik perlu perbaikan. Apalagi ini kan tiga pasangan calon presiden ini, kayaknya sama kuat ini, 30-30 semuanya, 30 persen ini, nah ini kan bisa diibut. Nah itu harapan kita melalui putusan MK hari Selasa besok, eh MKMK maksud saya, itu bisa memberi solusi yang terbaik. Nah termasuk mengenai sembilan hakim ini, sembilan-sembilannya dilaporkan dan kalau mengikuti logika para pelapor ada aja alasannya itu. Dia masuk akal semua, cuma kami kan harus adil. Maka izinkan kami mulai hari Sabtu akan membahas rancangan putusan, terutama mulai Senin lah, kalau saya akan keluar kota, baru hari Minggu pulang. Nah dari semua laporan dan persidangan, Alhamdulillah kami merasa menemukan banyak sekali isu-isu baru. Dan saya rasa sidang hari ini pun demikian, pertama sidang hari ini terfokus kepada terlapornya dua hakim, satu Pak Arif Hidayat dan kedua Pak Saldi Isra. Yang dipersoalkan adalah disentik opinian, kok bukan opinian isinya, isinya curhat gitu. Nah ini kan sesuatu yang baru, bagaimana kita sebaiknya membangun tradisi disentik opinian, supaya jangan berlebihan. Itu tuntutannya dari para pihak baik, untuk Pak Saldi maupun juga untuk Pak Arif Hidayat karena ada anggapan positifnya gitu ya. Baik Profesor Arif maupun Profesor Saldi kayaknya nggak kuat menghadapi problem internal. Jadi itu terekspresikan dalam pendapat hukumnya, terekspresikan dalam pidatur-pidatur dan wawancara di televisi, itu untuk Pak Arif Hidayat. Jadi sebetulnya ada alasan logis juga yang bisa dimaklumi. Tapi kan kita untuk membina kualitas dan integritas lembaga pengawal konstitusi, pengawal demokrasi bernama MK ini, kita kan harus meluruskan manayang bengkok, kita meluruskan. Termasuk juga mungkin saja ada semacam teguran kolektif tanpa menyebut nama untuk 99-nya. Karena terbukti misalnya, tanpa harus menyebut siapa yang salah, yang jelas informasi rahasia di dalam, kok di luar sudah pada tahu, detail sekali. Ya kan? Nah, ini ya banyak intel lupa di sini, wartawan-wartawan ini mirip-mirip intel ini ya. Ya, tapi itu kan hak Anda ya. Tapi maksudnya, ini sesuatu yang rahasia, kok ini buka-keluar itu bagaimana? Selama ini hanya dugaan-dugaan, ternyata kan beda. Kok banyak betulnya sekarang ini? Nah, ini pasti sumbernya, kalau bukan staff, hakim. Nah, kami sudah pereksa semuanya, susah ini, siapa ini? Gitu kan, kalau nanya majalah timbu, ya kita harus hormati kebebasan pers, dia kan berhak untuk tidak men-explose. Jadi kami tidak mau menyentuh itu, jadi kita cari, masih kita cari ini, siapa yang tahu menjawab ini? Nah, termasuk soal-soal administrasi yang kecil-kecil begitu. Nah, ini termasuk yang bisa menjadi bahan untuk teguran kolektif. Nah, yang kedua, itu soal kohesivitas dan kolaborasi, kohesivitas, kerjasama, kekompakan tersebilan. Ini kalau dibiarkan, ini bisa repot ini. Jadi, sekali lagi ya, itu ada sembilan tiang itu menggambarkan bahwa independensi struktural bernama MK harus diimbangi dengan independensi fungsional setiap hakim. Bahwa setiap hakim itu adalah pilar, pilar constitutional truth and constitutional justice. Pilarnya sembilan, artinya sembilan orang itu independen. Mencerminkan sembilan cara berpikir yang hidup dalam masyarakat. Tidak ada apa-apa mereka itu berdebat, berdebat habis, ketuk-ketuk meja, misalnya gitu. Tapi kalau keluar sudah ada putusan, ya harus menghormati. Tidak boleh emosi lalu bawa-bawa keluar gitu lalu menceritakan ini, enggak boleh itu. Nah ini juga bagian dari, apa ya, yang harus diperbaiki ke depan. Jadi, enggak boleh begitu. Ini lembaga serius ini, bukan pengadilan biasa. Nah ini, ini hal-hal yang mengenai salah satu isu yang kita diskusikan ya hari ini soal kualitas perbedaan pendapatan. Nah ini senti memilih. Yang kedua ada lagi yang menarik. Nah itu, itu mahasiswa. Ya, mahasiswa yang tadi. Mahasiswa Universitas Nahdratul Ulama. Itu salah satu yang dia, kalau substansi laporannya ya mirip dengan yang lain. Tapi salah satu yang dia jadikan bukti itu, jadikan dalam pertimbangan itu. Dia mengerangkan bahwa temannya, ada temannya dari Pakultas Hukum Universitas Nahdratul Ulama, dibantu oleh pengacara. Itu mengajukan judicial review terhadap undang-undang, ya kan, undang-undang pemilihan umum yang baru saja diputus oleh MK. Dan dia tadi minta supaya ada kepastian, majelis hakim yang menyidangkan itu tidak boleh ada ketua. Harus hanya telapan. Nah, seperti ketentuan ayat 7 undang-undang, pasal 17 ayat 7. Ayat 7, undang-undang kekuasaan kehatiman. Jadi ada majelis yang berbeda. Nah, ini saya rasa ini sangat kreatif ini. Makanya tadi saya puji-puji. Hebat kali ini. Ya kan? Nah, ini mahasiswa Pakultas Hukum yang lain atau perguruan tinggi yang lain. Universitas Nahdratul Ulama yang belum terlalu lama, ya kan, punya kreatifitas yang perlu kita apresiasi. Jadi dia mengajukan judicial review terhadap undang-undang yang baru diputus, yang berubah, dan itu yang perkara nomor 90. Lalu, kalau komposisinya berubah, kan bisa lain hasilnya. Ini kreatif ini. Ya, terlepas dari bagaimana nanti putusannya, saya mengapresiasi dan saya mendorong semua mahasiswa. Nah, ini nyontoh ini. Seperti kreatifitas mahasiswa, universitas Nahdratul Ulama ini. Jadi ini wujud dari partisipasi publik, khususnya partisipasi mahasiswa dalam mengawal kualitas dan integritas demokrasi kita. Nah, begitu. Ya, itu aja. Jangan lupa subscribe ya!